Halo teman-teman, pada video edukasi kali ini saya akan mengulas satu indikator valuasi saham yang sangat populer ya yaitu price earning ratio, disingkat juga dengan PER dimana menurut saya harusnya sebagian besar teman-teman semua sudah mengerti ataupun sudah memahami mengenai PER ini seperti apa ya namun dalam pengamatan saya masih ada sebagian besar teman-teman yang mungkin masih salah dalam menginterpatisikan penggunaan PI ratio dalam melakukan penilaian valuasi harga sebuah saham oleh karena itu agar paparan saya dapat lebih komprehensif maka saya akan bagikan ulasan saya dalam dua bagian dimana pada bagian pertama ini saya akan memberikan penjelasan mengenai filosofi serta konsep dibalik penggunaan PI ratio dalam menilai valuasi sebuah saham serta pada bagian kedua kita akan melakukan study case untuk menilai harga saham perusahaan tersebut apakah sudah murah atau tidak oke langsung saja kita masuk ke paparannya bicara mengenai definisi maka PI ratio itu adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan laba bersih yang diperoleh dengan rumusan adalah sebagai berikut teman-teman ya PI ratio didapatkan dari harga saham perusahaan pada saat itu dibagi dengan earning per share yang ditampilkan pada laporan keuangan terbarunya ya dimana sebagai contohnya adalah sebagai berikut jika misalnya pada harga saham perusahaan saat itu di level harga seribu rupiah maka jika perusahaan mengumumkan bahwa IPS mereka dicapai adalah sebesar seratus rupiah maka PI ratio nya akan terhitung sepuluh kali ya dimana PI ratio ini selain bernilai positif juga dapat bernilai negatif teman-teman apabila perusahaan mencatatkan kerugian pada laporan keuangan terbarunya sehingga pada contoh kedua ini jika misalnya perusahaan mencatatkan kerugian dan IPS sebesar minus seratus rupiah maka secara otomatis ketika kita melakukan perhitungan PI ratio kita akan dapatkan angka minus juga pada PI ratio yaitu sebesar minus 10 kali pada contoh kedua ini oke berikutnya saya akan memberikan paparan mengenai konsep dibalik penggunaan PI ratio untuk menilai sebuah perusahaan dan teman-teman bisa lebih memahami dengan melihat ilustrasi sebagai berikut ya jika misalnya terdapat sebuah perusahaan ya yang memiliki pendapatan seratus juta dengan biaya sebesar 20 juta dan mampu menghasilkan profit 80 juta ya dimana pemilik perusahaan tersebut mau menjual perusahaan tersebut pada harga seribu rupiah ya nah kalau dari harga sini kita bisa hitungkan PI ratio nya yaitu sebesar 12,5 kali oke dimana pada satu sisi terdapat juga sebuah perusahaan B dengan pendapatan yang jauh lebih besar yaitu sebesar 500 juta rupiah dengan biaya personal juga besar yaitu sebesar 300 juta dan mampu menghasilkan profit di level 200 juta ya dan ditawarkan pada harga jual 3000 rupiah nah jika kita bandingkan perusahaan A sama perusahaan B ini teman-teman semuanya maka teman-teman akan melakukan perhitungan PI ratio ya yaitu dengan melakukan perbandingan antara harga jual dengan profit dimana jika perusahaan B kita hitung PI ratio nya sebesar 15 kali ya jadi dengan menggunakan PI ratio pada dasarnya teman-teman sedang melakukan penilaian perusahaan A dan perusahaan B mana yang lebih murah ya dengan melihat harga jual serta laba perusahaan tersebut walaupun itu pada simulasi pertama ini kita dapat dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa perusahaan A lebih murah dibandingkan perusahaan B dengan melihat indikator PI ratio nya oke sekarang bagaimana jika perusahaan A ini karena demandnya tinggi akhirnya harga sahamnya atau harga jualnya mengalami kenaikan ya ke level harga 2000 ya dimana pada level harga 2000 ini kita hitung PI ratio nya sebesar 25 kali ya kita bandingkan juga dengan perusahaan B pada harga yang sama ya dengan kondisi profit yang masih sama ditawarkan pada PI ratio 15 kali ya maka tentu sebagian besar dari kita akan mulai berubah pikiran ya dan menganggap bahwa perusahaan B itu lebih murah dibandingkan perusahaan A ya jadi sekali lagi kita pakai PI ratio untuk membandingkan antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lain ya sehingga kita bisa dapatkan bahwa perusahaan tertentu itu murah apa tidak oke berikutnya apabila ya perusahaan A ini teman-teman ya kembali menurunkan harga jualnya ya jadi mungkin pada suatu situasi mungkin karena penawaran yang masuk ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi maka perusahaan menurunkan harga jualnya lalu perusahaan B sendiri ini berhasil mendapatkan investor baru sehingga mampu melakukan improvement pada kinerja perusahaannya yang mampu mendongkrak pendapatannya menjadi naik 2 kali lipat ya dari yang tadi 500 juta menjadi 1 miliar dengan fokus pada FNCC biaya sehingga tetap mampu menghasilkan profit yang naik 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya ya menjadi 600 juta ya namun harga jualnya dinaikkan menjadi lebih tinggi ya yang tadi 3.000 menjadi 6.000 rupiah nah kalau kondisi seperti ini kita akan mulai menimbang-nimbang lagi bukan yaitu dengan cara menghitung PI ratio daripada kedua perusahaan ini gimana jika saya hitungkan maka perusahaan A akan kita dapatkan 11,18,75 kali sedangkan perusahaan B di level PI ratio 10 kali yang artinya perusahaan A itu menjadi lebih mahal dibandingkan perusahaan B dikarenakan perusahaan B mampu melakukan improvement terhadap kinerja labanya meskipun harga jualnya juga mengalami kenaikan teman-teman ya jadi sekali lagi kita gunakan PI ratio untuk menilai perusahaan A ataupun B itu apakah murah atau tidak ya dengan melihat indikator laba serta harga saham daripada perusahaan tersebut ya dimana harga saham itu akan terus bergerak ya pada waktu perdagangan di pusat saham seperti itu nah dari sini kita bisa simulkan bahwa perusahaan B lebih murah dibandingkan perusahaan A karena melihat PI ratio-nya yang lebih rendah namun apakah semudah itu dalam nilai sebuah perusahaan oke teman-teman dari kesimpulan simulasi ini saya bisa memberikan pendapat bahwa dengan menggunakan PI ratio maka kita dapat menilai harga dari sebuah perusahaan itu murah atau tidak dengan membandingkan PI ratio dari perusahaan lainnya dimana PI ratio sendiri itu merupakan metode valuasi saham yang bersifat relatif ya relatif seperti apa ya relatif dari sudut pandang kita seperti apa jadi relatif terhadap kinerja historis dari perusahaan itu sendiri ya bagaimana kinerja labanya bagaimana kinerja pendapatannya ya dan juga relatif terhadap kinerja ataupun PI ratio dari perusahaan lainnya mungkin ada yang mau bertanya ya apakah bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebuah saham itu murah jika PI ratio dari 5 kali PI rationya adalah lebih kecil dari 10 kali ya seperti yang mungkin sering didengar oleh teman-teman semua ya kembali lagi ke penjelasan saya diatas bahwa PI ratio pada dasar merupakan metode valuasi saham yang bersifat relatif jadi kita tidak bisa menggunakan satu ukuran saja teman-teman semua ya apakah 5 apakah 10 itu murah apa tidak tapi harus di cross check dengan melihat sudut pandang terhadap kinerja historis dari perusahaan itu sendiri sebagai acuan utamanya oke untuk lebih memperjelas paparan saya maka saya akan memberikan penjelasan dalam bentuk tabel sebagai berikut ya gimana tabel ini gunanya adalah kita untuk membaca persepsi PI ratio oleh pelaku pasar ya baik ketika PI ratio tersebut rendah ataupun ketika PI ratio tersebut itu tinggi ya sebagai contoh teman-teman menemukan saham dengan PI ratio rendah ya misalkan di bawah 10 kali ataupun di bawah 5 kali gimana kondisi ini adalah didapatkan ketika earning percent dari perusahaan tersebut mengalami kenaikan namun harga sahamnya itu bergerak flat ataupun malah mengalami penurunan nah dari sini sebagai investor kita akan memiliki persepsi yang positif ya karena harga saham itu justru murah ketika EPSnya mengalami kenaikan ya maka secara definitif kita bisa sampaikan bahwa investasi yang dilakukan pada perusahaan dengan PI rendah ini adalah investasi yang bagus ya namun sejatinya misalkan teman-teman menemukan perusahaan dengan PI yang rendah namun itu diikuti oleh penurunan EPS ya nah disini teman-teman harus lebih consider ya harus lebih aware apakah penurunan ini itu disebabkan oleh kinerja yang secara fundamentalnya benar-benar mengalami penurunan ya namun juga dapat diterisik lebih lanjut jika misalnya harga saham juga mengalami penurunan yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan EPSnya nah jadi persepsi antara negatif sama consider ini harus menjadi PR kita teman-teman dalam nilai harga saham jadi kalau ketemu PI rendah kita lihat lebih dahulu apakah EPSnya itu turun diikuti juga dengan penurunan harga sahamnya karena jika harga sahamnya mampu menurun jauh lebih tinggi dibandingkan penurunan EPSnya maka mungkin saja ada peluang investasi di situ karena masih ada upset terhadap harga wajar daripada perusahaan itu ya begitu juga sebaliknya jika teman-teman menemukan ada perusahaan-perusahaan yang PI-nya selalu tinggi ya dikarenakan harga sahamnya yang terus bergerak naik tapi EPSnya malah mengalami penurunan maka bisa kita simulkan secara pasti bahwa persepsi kita sebagai investor adalah negatif terhadap perusahaan tersebut namun jika ada case di mana PI daripada perusahaan tersebut selalu tinggi yang juga diikuti dengan pertumbuhan EPSnya yang memang stabil dari tahun ke tahun sehingga oleh pelaku pasar itu memandang positif terhadap perusahaan ini yang mengakibatkan perusahaan ini mengalami apresiasi pada harga sahamnya sehingga bisa saya simulkan EPS yang mengalami kenaikan itu akan di adjust juga dengan kenaikan harga sahamnya sehingga notabene PI-nya akan selalu terlihat tinggi teman-teman ya akan sulit untuk turun nah hal ini juga menjadi PR bagi kita untuk melakukan analisa fundamental yang lebih mendalam ya jadi perlu diperhatikan untuk yang area-area yang consider yang netral to consider ya itu teman-teman itu harus melakukan analisa yang lebih mendalam ya akan menjadi pekerja rumah bagi kita untuk melakukan analisa fundamental tersebut itu secara lebih mendetail ya untuk mendapatkan gambaran yang lebih pasti nah dari table ini juga teman-teman bisa mengetahui bahwa pada dasarnya PI yang rendah itu tidak selalu berarti bahwa perusahaan tersebut itu murah teman-teman ya kembali lagi kita harus melihat apakah EPS yang mengalami kenaikan ataupun penurunan ataupun apakah harga sahamnya mengalami kenaikan ataupun penurunan begitu juga dengan PI yang tinggi tidak selalu berkonektasi mahal ya terhadap sebuah perusahaan ya karena ini akan menggambarkan psikologi pelaku pasar mengencarikan kinerja daripada perusahaan tersebut ya jadi kalau memang perusahaan tersebut selalu diekspektasikan kinerjanya akan bagus di masa yang akan datang sehingga menyebabkan banyak pelaku pasar yang ingin berinvestasi pada saham ini maka otomatis PI-nya akan selalu tinggi teman-teman ya karena harga sahamnya sulit untuk turun ya karena diikuti dengan EPS yang mengalami kenaikan jadi kembali lagi ke time frame teman-teman semua ke risk profile dari kita masing-masing dalam menilai persepsi daripada PI rasio tersebut oke sebagai penutup ya saya akan memberikan tips dari pengalaman saya dalam menggunakan PI rasio untuk menilai apakah sebuah saham itu murah atau tidak ya caranya adalah sebagai berikut jadi langkah pertama ya teman-teman harus cari tahu dahulu apakah EPS perusahaan tersebut itu adalah bertumbuh atau tidak jika tidak maka kita bisa consider ya bahwa valuasi rasio PI yang ditampilkan pada laporan keuangan tersebut itu mungkin saja merupakan valuasi palsu ataupun semu ya jadi bisa mengarah ke saham korea atau murahan sehingga perlu kita hindari lebih lanjut yang kedua adalah jika data EPS perusahaan tersebut bertumbuh maka rasio PI rendah harus dikonfirmasi dengan melakukan kembali ya pendekatan relative valuation BI bank dimana time frame minimal data yang kita pergunakan adalah data kinerja 3 tahun terakhir ya dimana untuk study case pada poin kedua ini akan saya utarakan pada bagian kedua oke mungkin teman-teman juga sering mendengar ya bahwa terdapat istilah PI 10 kali ya yang menjadi indikator standar daripada sebuah harga saham ya sebenarnya apa sih maksudnya ya jadi sebenarnya adalah dengan PI 10 kali artinya perusahaan itu mampu bertumbuh 10% per tahun ya dimana ini merupakan sebuah standar umum pertumbuhan perusahaan biasa teman-teman ya jadi jika kita hitung maka lama waktu pengembalian modal kepada investor adalah selama 10 tahun nah jadi kalau saya sebagai investor tentu saya akan mencari tingkat pengembalian yang lebih cepat ya saya akan mencari perusahaan-perusahaan dengan PI di bawah 10 kali oleh karena itu kenapa banyak yang mengatakan bahwa PI di bawah 10 kali adalah murah namun sekali lagi teman-teman harus melakukan lagi langkah pertama sama langkah kedua untuk melakukan cross check terhadap evaluasi PI tersebut oke sekian sharing saya pada video pertama untuk ulasan PI ini silahkan teman-teman like, share, dan put pertanyaan atau komen pada kolom komentar serta subscribe jika terasa bermanfaat stay tune dan see you in the next video